Trump dinyatakan tidak bersalah dari tuduhan menghasut kekerasan melawan pemerintah Amerika Serikat akibat para pendukungnya menyerbu gedung Kongres Amerika 6 Januari lalu, menyusul kemarahan akibat tuduhan keliru Trump bahwa Joe Biden mencurangi Pilpres. Pendukung Partai Demokrat mengatakan tanggung jawab Trump akan penyerbuan ini jelas, dan tujuh senator dari Partai Republik setuju dan berpihak pada Demokrat. Tapi senator lainnya dari Partai Republik mengatakan tidak cukup bukti. Jajak pendapat Reuters Ipsos menunjukkan 71 persen warga dewasa Amerika Serikat dan separuh dari anggota Partai Republik percaya bahwa Trump ikut bertanggung jawab sebagian atas kerusuhan tersebut. Salah seorang pendukung Trump menilai sidang pemaksulan itu hanya membuang waktu. Segera setelah pemungutan suara yang menunjukkan mantan Presiden Trump lolos dari pemaksulan, putra Trump, Eric Dundon Jr. mengeluarkan serangkaian posting media sosial bernada kemenangan. Eric juga memosting pernyataan tertulis sang ayah yang sudah tidak lagi bisa mengeluarkan tweetan lewat Twitter, karena akunnya sudah diblokir. Dalam pernyataannya itu, mantan Presiden Trump berterima kasih kepada para pengacaranya, para senator dan anggota DPR yang telah membela konstitusi dan supremasi hukum. Sementara pada Sabtu malam Presiden Biden mengeluarkan pernyataan yang sebagian mengatakan ini adalah babak menyedihkan dalam sejarah Amerika yang mengingatkan bahwa demokrasi itu rapuh dan bahwa masing-masing warga Amerika memiliki tugas dan tanggung jawab, terutama para pemimpin untuk membela kebenaran dan mengalahkan kebohongan. Ini satu hal yang diakui oleh para pemimpin Partai Republik sebagai kesalahan. Tapi menurut pengamat, pendukung Trump mendapatkan kebijakan yang mereka inginkan. Juga karena kebijakan luar negeri Presiden Trump yang agresif dan keras terkait isu perbatasan. Ini menjadi tantangan bagi Presiden Joe Biden dan Demokrat di Kongres. Trump dicintai basis pendukungnya, tapi dicerca oleh sebagian anggota Partai Republik. Para pengamat dari Brooklyn Institution membuat prediksi berbagai kemungkinan masa depan Trump. It goes all the way from leading the Republican Party and getting re-elected as president in 2024 to going to jail or having to go into exile in Russia or Saudi Arabia or someplace like that. Meski lolos dari tuduhan di Kongres, Trump tetap bisa menjadi target banyak diaksa penuntut atas masalah bisnisnya. Menurut Elaine, sebagai seseorang yang bertentangan dengan ekspektasi perilaku kepresidenan, Trump kemungkinan besar akan dikenal sebagai mantan presiden yang paling tidak konvensional. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim, dan tim VOA.